Intro Deput publik PKD Surabaya sesi kedua di gelar Rabu Malam di Gedung Diandra Convention Center dengan mengusung tema peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat kota Surabaya. Dalam pemamparannya, paslon nomor urut 1 Eri Armuji memamparkan sejumlah inovasi pengembangan sumber daya manusia. Sementara paslon nomor urut 2 Mahfud Arifin menjanjikan pembinaan nelayan dan petani dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi. Debat publik PKD Surabaya sesi kedua yang berlangsung di Diandra Convention Hall Rabu Malam digelar dengan standar operasi prosedur protokol kesehatan yang lebih ketat dari debat pertama. Pada debat kedua ini, petugas melakukan penyekatan masa maupun warga yang mendekat, sehingga di sekitar lokasi kegiatan hanya bisa dijangkau tamu undangan, paslon, petugas keamanan, serta awak media yang melakukan peliputan. Dalam debat publik kedua dengan tema peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat kota Surabaya ini, paslon nomor urut 1 Eri Armuji memaparkan sejumlah inovasi pengembangan sumber daya manusia. Sementara paslon nomor urut 2 Mahfud Arifin menjanjikan berbagai peningkatan kesejahteraan masyarakat, diantaranya melakukan pembinaan nelayan dan petani dengan menggandeng perguruan tinggi. Usa debat calon wali kota nomor urut 1 Eri Cahyadi menyatakan bahwa kampung di kota Surabaya telah tertata dengan baik, sehingga harus dijaga bersama. Sedangkan cawali nomor urut 2 Mahfud Arifin menyeroti indeks pembangunan kesehatan masyarakat di Surabaya yang sangat rendah, dan bahkan berada di bawah kabupaten kota di provinsi lain yang APBD-nya jauh di bawah kota Surabaya. IPM bagus, di Jawa Timur nggak nomor 1, eh di Jawa Timur 1, di Indonesia juga nggak nomor 1 untuk IPM. Terus kemudian untuk IPM, untuk IPKM ini lebih parah lagi. Atau kota nomor urut dengan 10,3 itulah adalah pelayanan, kaitannya dengan indikator, indikator dari balita, dari usia sudur loh. Terus kemudian yang ketiga adalah dari pelayanan. Pelayanan kesehatan ini yang masyarakat diontakan tingkan, ini indikator dan ini dikeluarkan setiap 5 tahun sekali oleh Kementerian Kesehatan di Jakarta.